Hai kembali lagi saya Jofri menyapa timunus ya Nah kembali bonus saya menyapa lagi timunus ini saya kembali nyobain lagi timunus ya pepes ikan enak timunus nah saya sendiri di warung nasi padang yang ada di Kecamatan Soekadana kepenting terakhir bakulah nah tentu kalau masalah pepes ini tergantung dari bumbunya lagi sedap ini kenapa ini enak nih nah jadi timunus pepes ini merupakan salah satu menu yang enak juga bagi timunus kalau ingin mencoba menu makan siang timunus ya jadi ini harganya ini sepuluhan ribu timunus kembali salah satu ribu mungkin belasan ribu timunus ya ini tergantung dari ikannya lagi ini timunus nah ini ikan ini kalau kemarin saya coba yang ikan gembung ini timunus ini enak timunus lagingnya tebal timunus ya ini apalagi ditambah nasi enak timunus ya ini saya coba ini gede-gede saja timunus dagingnya ini tebal dimana makannya enak lah timunus ya wah ditambah bumbunya ini timunus nah ini ya merah-merah nah ini ini bumbunya ini ya berbagai macam raci kan ya timunus ya ini pedas juga ini tempat tapi ini pedas nikmat temunus ya apalagi yang suka dengan eh pepes temunus ya enak temunus nah seperti ini kalau lebih enak itu timunus kalau di daerah itu pakai ikan ikan yang kecil-kecil itu turunus ya jadi walaupun dimasak lebih enak timunus tapi ini kan ini pakai ini timunus ya pakai kulit pisang kalau biasa ini kalau di daerah-daerah desa timunus ya kalau pepesnya biasa pakai ini seperti bambu seperti itu timunus ya ini memanjang seperti timunus ya jadi ada racikannya juga timunus ya supaya bumbunya meresap timunus ya kita masuk seperti ini timunus ya kalau ini bumbunya meresap timunus uh i Exerciknya inak timunus ya Saya jadi Green diyor gitu Hai nog pretending ngusa daging gitu enggak selera dibunatnya Hai 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 ini ada telurnya subscribe jadi ini bumbunya ini merosak jadi inilah bisa juga menjadi pilihan makanan dan lauk untuk makan siang atau malam ini nikmatinya dengan bumbu-bumbu yang merosak seperti ini dibalut dengan ini daun pisang jadi aromanya ini tetap mantap tercium tentunya kan kalau pepes ini kan tidak dibuka sudah dibeli ya masih tertutup jadi inilah bumbunya ini masih meresap seperti ini nah seperti ini oke sekian resep ini saya ingin nyobain kembali pepes ikan namun ikan ini berbeda dan seperti yang beberapa waktu lalu itu ikan dan gumbung yang saya beli jadi saya dapat di salah satu warung makan dari kejamatan Soekarana di kabupaten Keng Trakalbar sekian dari saya saya ingin nyobain ini dulu saya Eri selamat siang terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya selamat menikmati terima kasih telah menikmati